Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Video ini kita akan berbicara tentang Kapan teman-teman waktu yang tepat Untuk menyapih tempe Atau anak kambing Jadi menyapih itu Untuk anak kambing itu memang Ada yang pendapat 3 bulan 4 bulan Bahkan bisa disapih dari usia 3 hari Teman-teman Sebelum kita Menjelaskan dari secara teorinya Itu Memang secara tradisional Peternak tradisional itu memang Biasanya untuk kepuasan batin Akan menyapih Cempe atau anak kambing Dari induk Ini induknya kebetulan disini teman-teman Ini induknya yang hitam ini Jawa Randu Nah itu kapurannya teman-teman Nah Terus ini cempe itu memang dari lahir Sudah dipisah di kandang Sampingnya Nah untuk kepuasan peternak tradisional Biasanya mereka itu mulai Mengisah Atau Menyapih Dari induknya itu Usia 3 bulan 4 bulan Seperti itu Nah mereka harapannya agar Pertumbuhan cempe itu bisa Optimal Lalu ada juga Yang peternak yang modern Bisa dikatakan seperti itu Itu mulai Misah dari induknya Itu Dari usia 3 hari Setelah Mendapatkan Cempe itu mendapatkan Kolustrum dari Induknya Nah lalu pemberian berikutnya Susu induk itu lewat Perah Kemudian didot Seperti itu teman-teman Nanti pada usia Cempe 2 mingguan Baru Susu Dot itu Komposisinya Terdiri dari susu murni induk Ditambah dengan Susu skim Atau susu formula Nah Sebenarnya Untuk kita mulai Menyapih Cempe Itu Sebenarnya Kalau dari teorinya Itu bukan dari Bobotnya Atau dari Waktunya Teman-teman Eh bukan dari Waktunya Bukan dari Waktunya ya Saya ulangi Bukan dari sisi waktunya Tapi Secara teori itu Dari bobotnya Teman-teman Nah seperti apa Nah jadi Pentingnya Teman-teman itu Kalau Cempe lahir Lalu ditimbang Itu agar Kita mendapatkan Bobot Angka Bobot lahir Itu teman-teman Nah Dari Angka lahir itu Di Angka Bobot berapa Itu Waktunya Menyapih Itu Saat Berat Cempe Itu Tiga kali lipat Dari Bobot Lahir Cempe itu sendiri Jadi misalkan Cempe Ini kan Satu indukan Teman-teman Melahirkan Tiga Cempe Nah Ada Dua jantan Satu betina Lalu Ditimbang Teman-teman Satu persatu Ditimbang Dicatat Nanti Misalkan Ada yang 2,8 Kilo 3,2 Kilo Nah Nanti Dicatat Jika di Waktu tertentu Katakanlah Di dua bulan Bahkan Pertumbuhan Berat Badan Cempe Itu sudah Tiga kali lipat Dari Berat Lahir Maka Itu sudah Siap Untuk Disapih Artinya Ya Susu Sudah bisa Dilepas Kemudian Sudah diberikan Bisa Pakan Sentrat Kemudian Pasti Sudah Mulai Mucu Juhan Teman-teman Jadi Seperti itu Memang Kita Sebagai Patna Tradisional Seperti ini pun Juga pada Awalnya Mesti akan Mulai Menyapih Cempe Cempe Itu saat Usia Tiga Bulan Empat Bulan Seperti yang Pada Video Sebelumnya Disini Memang Tadi Saya Menceritakan Pada Video Sebelumnya Perbandingkan Anak Kambing Yang Sama-sama Usianya Yang Disini Tiga Bulan Digabungkan Terus Dengan Induknya Dan Yang Di Ujung Sana Tadi Teman-teman Bisa Lihat Pada Video Sebelum Ini Sama-sama Tiga Bulan Tapi Pertumbuhannya Dan Besarnya Pun Juga Berbeda Itu Juga Pengaruh Dari Susu Supply Susu Lebih optimal Jika Digabung Seperti Ini Karena Kalau Disana Tadi Memang Dipisah Tanpa Diberikan Susu Skim Karena Teman kami Beli Kambing Beli Indukan Bawa Anak Sehingga Dia Cukup Diberikan Sentrat Saja Nah Seperti Itu Ini Video Pendek Semoga Bisa Membantu Informasi Ini Kepada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh